Yang pertama adalah saudara RK sendiri Sebagai penanggung jawabnya Kemudian saudara AR ini Yang membacakan doa pada saat ini Di mobil komando tersebut Juga saudara AS Ini adalah korlap Tapi selalu ada yang menghambat Jujur-jujuran saja, terbuka saja Siapa yang menghambat itu? Saya dengar sudah selesai acaranya Dibubarkan, ya saya balik arah Bahkan saya menghimbau Untuk segera membuarkan diri kembali ke rumah pasif-pasif Panggilan saya beraksi Panggilan kedua, karena panggilan kemarin Saya ada acara yang sudah teraginkan di luar kota Ini panggilan kedua, saya hadirkan Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Selamat Ma'arif telah diperiksa Penyirik Pola Metro Jaya terkait video ajakan Untuk ikut aksi 18-12 kemarin Selama 11 jam, Selamat Ma'arif Dicecar 34 pertanyaan Propaganda FPI Yang digaungkan oleh Munarman CS Haruslah kita lawan Haruslah kita tolak Karena isinya penuh kebohongan Dan penyesatan opini publik Misalnya Dikatakan FPI cinta damai Ngomong kosong Polda Metro Jaya telah memeriksa Ketua Umum Persaudaraan Alumni atau PA212 Selamat Ma'arif pada Senin 4 Januari 2021 Terkait saksi atas kasus kerumunan pernikahan Rizik Sihab Selain itu, pihak penyidik juga telah memeriksa koordinator lapangan atau Core Lab Aksi 18-12 Yang meminta pembebasan Rizik Sihab yakni Izzal Qobar dan dua saksi lainnya Yaitu AR dan AS Jodual hari ini kita lakukan pemeriksaan ada tiga Yang pertama adalah saudara RK Petanggung jawab AR yang membacakan doa di mobil Juga saudara AS Ketiga-tiganya siang tadi sudah memenuhi panggilan Kata Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan Pada Selasa 5 Januari 2021 Lanjutnya, ia mengungkapkan Bahwa penyidik sudah mengumpulkan keterangan para saksi Namun, hanya saja saksi yang diperiksa hari ini Untuk melengkapi pemeriksaan saksi sebelumnya Sambungnya, ia mengatakan penyidik akan menggali keterangan Dari saksi ahli untuk menentukan ada tidaknya pidana Dalam aksi 18-12 tersebut Saksi-saksi semuanya sudah ada, sudah lengkap Cuma tinggal keterangan ahli kita lakukan pemeriksaan Nah, kita tunggu hasil ini Nanti kita rencanakan lagi untuk memanggilan beberapa saksi ahli yang ada Ujarnya Diketahui Ketua Umum Persaudaraan Alumni PA212 Di CCR 36 pertanyaan Selama 11 jam Pemeriksaan oleh penyidik Dirtres Krimum Polda Metro Jaya Terkait aksi 18-12 pada Senin 4 Januari 2021 kemarin Dalam perkara tersebut Selamet diketahui diminta keterangannya oleh penyidik Dalam kapasitas sebagai saksi Sejak pukul 13 waktu Indonesia Barat Hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat Pertanyaannya kira-kira 36 pertanyaan yang ditanyakan Kata tim pengacara Selamet Ihwan Tuan Kota saat dihubungi pada Selasa 5 Januari 2021 Ihwan menunturkan puluhan pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik itu seluruhnya terkait dengan aksi 18-12 Termasuk soal seruan ajakan dari Selamet untuk mengikuti aksi tersebut Aksi 18-12 itu dikelar pada 18 Desember 2020 di sekitar patung Kuda Arjuna Wibaha Jakarta Pusat Aksi itu menuntut sejumlah hal Mulai dari pengusutan tuntas kasus penembakan terhadap 6 Laskar FPI Hingga mendesak polisi membebaskan reziksi hal Ya, berkenaan dengan prosedurnya ya Apakah sudah ada pemberitahuan? Apa belum ajakan video dari Ustadz Selamet itu aja? Tutur Ihwan Selain Selamet, polisi kembali mengagendakan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi terkait aksi 18-12 Pada selasa 5 Januari 2020 Mereka adalah koordinator lapangan aksi 18-12 Rizal Kobar serta AR dan AS Usai aksi 18-12 lalu Kepolisian sempat menyatakan bahwa pihaknya membuka peluang untuk menjerat korlap aksi 18-12 terkait pelanggaran protokol kesehatan Namun, Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus menuturkan Kepolisian mesti lebih dulu mendalami untuk memastikan apakah ada aturan yang dilanggar Nanti akan kita lakukan pemeriksaan Apakah bisa dikenakan Undang-Undang No. 6 tahun 2018 maupun KUHP? Kata Yusri kepada wartawan Diketahui juga, Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Selamet Ma'arif Memenuhi panggilan penyidik di Kreskrimumpol, Dametro Jaya Ia mengakui tak mengetahui pemanggilan dirinya dalam kasus aksi 18-12 tersebut Pasalnya, pada aksi 18-12 dirinya belum sampai ke lokasi aksi Dimana aksi tersebut sudah dibubarkan oleh kepolisian Saya peserta dan saya belum hadir sudah dibubarkan terlebih dahulu Saya dipanggil sebagai saksi, tapi saya belum tahu saksi untuk siapa Kata Selamet Selain itu, saat ini Rizik Sihab masih menjalani masa tahanan Atas kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di Petamburan Jakarta Ketua Persaudaraan Alumni 212 Selamet Ma'arif Telah selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait aksi 18-12 Di Polda Metro Jaya Jakarta dini hari Kuasa Hukum Selamet, yakni Ihwanudin Tuan Kota mengatakan Belum ada penjatualan pemeriksaan kembali terhadap kliennya itu Belum? Belum ada Ucar Ihwan ketika dihubungi pada Selasa 5 Januari 2021 Ihwan menjelaskan bahwa hari kemarin kepolisian sedang fokus meneruskan penyidikan terhadap aksi 18-12 kepada sejumlah saksi lainnya Dia menyebut nama koordinator lapangan atau korlap aksi 18-12 Rizal Kobar sehingga wakil dari Selamet Ma'arif yakni Ustadz Asep Hari ini kan baru ada pemeriksaan lagi ke Rizal Kobar sama Ustadz Asep, wakil dari Ustadz Selamet Diperiksa juga hari ini jelasnya Sebelumnya diberitakan, Ketua Persaudaran Alumni PA212 Selamet Ma'arif sudah selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait aksi 18-12 di Polda Metro Jaya Propaganda FPI yang digaungkan oleh Munarman CS haruslah kita lawan, haruslah kita tolak Karena isinya penuh kebohongan dan penyesatan opini publik Misalnya, dikatakan FPI cinta damai, ngomong kosong Acara di bandara, kedatangan Habib Rizik itu diawali dengan rencana kepulangannya Desember 2019 Kebetulan saya yang datang pada waktu itu Dan akhirnya ada wacana beliau insyaallah dalam waktu dekat akan pulang Maka kita susun, akhirnya setelah pulang terbentuklah tim 6 gitu Kita berkenam ini rapat, gimana caranya Habib Rizik pulang dengan aman, kentram, asik gitu Diam-diam, gak usah heboh, langsung ke petamburan, bikin konferensi pers, kami sudah di Jakarta Ada opsi seperti itu Tapi ada pihak-pihak yang selalu jahat makanya Pihak-pihak ini selalu menghambat kepulangan Habib Rizik Karena dihambat ini kita yang mengambil keputusan, gak bisa deh pakai diam-diam deh Umumkan, tanpa mobilisasi, saya bersumpah, tanpa mobilisasi Dan kami yang ikut rapat senantiasa untuk kepulangan ini mengatakan tidak ada mobilisasi Tidak ada dana sama sekali Tapi Habib Rizik memutuskan untuk mengumumkan kepulangannya Terima kasih sudah menonton!